Kita juga kita muslim, suara muslim radio network Kita masih bersama dalam program Awas Bansa Live dari Tawi Tower Lantai 13 Universitas Muhammadiyah, Surabaya Kita bersama dengan beberapa sumber yang hadir di pagi hari ini Ketua Pimpinan Udaya Muhammadiyah, Jawa Tibur, IHJ Saat di berakhir, terima kasih Kemudian juga Wakil Bais PNU Dewan Timur, Rp. Salah Limah Tardusak Sekretaris Umum Bandiri Selamat Diasa Dewan Timur, Ustaz Anil Yatin Dekati Kisim Universitas Ternusia Manurap, Pak Sorahin Ampussalam Dan juga Calong Gubernur, Ibu Hon Fahid, Ustaz Calong Gubernur, Gus Ibul, dan juga Uti Guntur Soekarno Sesi ini nanti akan disampaikan Dari Pak Kulai Selamat salam Setelah itu nanti kita akan mendengar Ibu Hobi Pak serta Busu Saji tentang apa saja Sudah disampaikan oleh beberapa sumber Berikutnya nanti akan bersama dengan Anda Bapak Ibu terima kasih sudah hadir Di pagi hari ini yang menyampaikan apa Menyampaikan apa Kepada calon Gubernur Anda di pagi hari ini Jadi mereka berdua tidak banyak Ngobrol nanti karena ini bukan ajang kampanye Tapi mendengarkan aspirasi dari mas Bagaimana tema kuasa Menanggap aspirasi Pak serwani Sepertinya sudah bawa datanya Akan menyampaikan Beberapa penampilan Slides lagi Kita ingin tahu bagaimana Komposisi dari para pemilih di laut timur Kemudian juga pemilih dari perempuan Karena ini juga sangat penting sekali Pemilih milenial Yang masih swing voters Dan juga un-design voters Dan bagaimana caranya Kasih tips ya Untuk mendapatkan suara-suara milenial Silahkan Pak Selain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Yang swing voters lagi, angka 30% tips yang diperoleh leparakan di 3 hari ini itu banyak disumbang dari pemilih-pemilih dan pertimbangan sosiologis dan psikologis. Mereka yang memilih berdasarkan ganteng, cantik, asal suku, lalu kemulihan agama, lalu kemulihan karakter, itu sampai sekarang ini sudah tips di angka itu. Nah, yang selebitnya itu sejatinya adalah aspek rasional. Maka menurut saya, 2 bulan ke depan yang perlu banyak di eksplorasi oleh para kagikan, itu adalah isu-isu yang terkait dengan persoalan pertimbangan pemilih rasional. Karena sejatinya ini yang menjumpang angka antisaidin dan swing voters lagi. Nah, kalau itu, pemilih rasional itu sebenarnya lebih memperhatikan masalahnya apa. Maka tadi, mungkin bisa ralukan diperbincangkan di forum kali ini, memang tidak ralukan kita mulai bicara tentang gender, bicara tentang agama, itu sudah selesai di angka strong voters tadi. Maka dihidupkan sekarang, angka strong voters itu, para pemilih jawab itu akan melihat aspek kepantasan, kelayakan itu dari kinerjaan itu. Track record ini, bagaimana mereka bekerja selama ini. Tidakkah pentingnya yang akan kita masukin juga nanti, persoalan visi-visi yang akan ditawarkan. Program kerja akan bisa langsung menjawab kebetulan pemilih jawab timur, bisa meraih empati mereka, bisa menjawab hal-hal yang sedang mereka risaukan nanti. Termasuk berikutnya adalah persoalan, komentar dan sinar, wajah, sedang sebagainya. Nah, yang perlu disyukuri Bapak-Ibu sekalian, ketika jaraknya anehkan pasuan itu tipis, maka kita betul-betul akan memasuki apa yang disebut sebagai pesta demokrasi. Karena semua menjadi penting, hal yang kecil menjadi penting. Ibu Haviva, sudah berkali-kali mungkin ya, berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Di Jawa Timur ini punya 126 pulau kecil, sebagian besar ada di Kepulauan Timur Padungan. Kendanti itu hanya menyumbang 1% Bapak-Ibu, tetapi dengan situasi yang seperti ini, masyarakat Kepulauan akan merasa peneruan karena akan hidup menentukan. Kendanti jumlahnya hanya 1% dari Pemilih Jawa Timur. Maka, saya berkenan para kajuda untuk tidak hanya berkunjung ke Kepulauan itu sekali-dua kali. Mereka hari ini sedang ingin merayakan pesta yang sama dengan kelompok masyarakat Jawa Timur yang ada. Kendanti itu hanya 1%. Dan karena saya bilang, kali ini Bapak-Ibu juga akan ikut menentukan, maka mengulangkan hati ini. Dan baik, InsyaAllah dengan posisi yang sangat beper seperti ini, semua akan menjadi penting. Dulu yang dianggap tidak penting, akan menjadi penting. Dan yang paling penting lagi adalah partisipasi akan meningkat. Yakinlah, jika pemilu tahun lalu hanya sekitar 75-78, prediksi kami, pemilu yang akan datang di bulan Juni besok, pemilu yang akan mati-mati-mati. Karena persoalan ini, next. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya juga meyakini bahwa pemilu karya Jawa Timur ini akan menjadi pemilu yang paling sulit dan kulit bagi pasro. Karena variabelnya sungguh sangat kompleks. Akibat apa, kalau kita lihat demografi, next. Semua orang tahu bahwa jumlah perempuan, pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih hati-hati. Di dalam teori politik, perempuan jauh lebih bisa dipercaya dalam tulisan pemilih. Artinya lebih loyal, lebih konsisten. Nah itu artinya, bagi para kandidat yang bisa merebut hati pemilih perempuan, biasanya akan lebih banyak memperoleh manfaat atas kebuahan. Semua orang itu. Yang saya ingin saya cuman berikan, tidak kalah pentingnya dalam kategorisasi generasi ini. Yang justru menurut saya, sangat terhormat untuk dikendalikan, untuk diraih para pasro. Itu adalah generasi milenia di kelompok setiap. Ini ada 6,7K. Nah, terdaklannya banyak ada di sini, kelompok-kelompok setiap ini. Ini adalah pemilih yang paling komit di Jawa Tepuk. Pemilih yang tidak mudah menjadi strong untuk setiap. Mereka berubah-ubah detik demi detik. Maka kemudian biasanya, kalau para calon itu bisa ikut-ikutan milenia, ikut-ikutan agencement dengan mereka, proaktif dengan mereka, biasanya mereka memperoleh timpah hanya 6,1. 20% dari pemilih. Tetapi, kalau bapak ibu, para calon merasa, semua sekaligus merebut hati anak-anak. Jangan dilupakan, generasi X ini jumlahnya juga signifikan. Hampir-hampir sama dengan milenia. Karena itu sejati-jati, generasi X dan generasi Y itu hampir sama. Cuman yang lebih berat untuk merebuti kelompok generasi milenial yang Z. Karena mereka sangat suhu, sangat berubah-ubah. Dan itu artinya, bapak ibu harus ekstra keras merebut perhatian mereka. Nah, jangan dilupakan ibu bapak. Bukan karena saya dari Madura bukan, tapi ada fakta bahwa 20% sungguh di Jawa Timur itu adalah orang Madura. Tidak hanya ada di Pamekasan, sungguh-sungguh Sampang dan Bangalang, tapi juga ada di Tampang Buda. Nah, biasanya bapak ibu saya, orang Madura itu menjadi penentu, mereka di Jawa Timur. Karena itu saya segera mengingatkan saja bahwa... Selanjutnya, saya mungkin mohon bantu agak cepat, supaya nanti kebanggaan ini. Saya ingin mencapai beberapa hal soal tema diskusi kita kali ini. Jadi, aspirasi umumat Islam terkait dengan Bidgadar Jawa Timur ini. Sehingga saya menyampaikan kepada para kandidat. Yang pertama, berdasarkan survei SST, bahwa publik di Jawa Timur tidak meningginkan apa yang terjadi di Jakarta, template di Jawa Timur. Itu artinya bahwa publik Jawa Timur menginginkan pilkara agama ke-83 tahun. Maka, kalau saat ini ada yang mencoba-coba untuk mengangganti susara, ada yang mencoba-coba memakai alat agama, mencoba mereka rasa masjid dan segala macam untuk kepentingan itu. Jangan terlalu berharap akan mendapat tanggapan dan respon dari publik Jawa Timur. Karena datanya seperti itu, sebagian mereka, sebagian besar memiliki Jawa Timur tidak ingin peristiwa di Jakarta itu terjadi di Jawa Timur. Artinya, orang Jawa Timur jauh lebih cerdas dari orang Jakarta. Tapi saja di dalamnya ada orang Matura. Tapi ada orang Matura, mencoba jelas-jelas kata-kata yang di dalam tanggapan itu. Aspirasi yang kedua pada calon, ini hasil kami pada akhir kesempatan. Bahwa publik di Jawa Timur tidak menginginkan tokoh agama, takmir masjid, atau yang berkepentingan terhadap aktivis keselam itu terlibat dalam aktivitas tutup mendukung usara kegaguan. Saya tidak tahu datanya seperti ini, jadi sejatinya jikalau Bapak Ibu, menurut saya untuk para kiai, para ustad, para aktivis, ini tetap menjaga maruahnya di hadapan rumah. Maka jangan terlambat dalam untuk terlibat dalam aktivitas tutup mendukung, karena sejatinya hampir 50% publik di Jawa Timur tidak menginginkan itu terjadi. Jadi, saya ingin menginginkan itu terjadi. Ini inspirasi yang kedua. Nah, yang agak banyak, inspirasi yang tiga ini. Tadi ini sudah disampaikan oleh para rakyat di depan. Bapak Ibu sekalian, ini saya rekapitulasi dari tracking study selama tiga kali, dan apa yang paling tinggi masih kemiskinan. Jadi, betul tadi yang disampaikan oleh para rakyat bahwa problem kemiskinan menjadi prioritas. Setelah itu, infrastruktur yang dasar, khususnya jembatan dan jalan itu masih menjadi pendidikan terutama sukses di atas seorang pemimpin untuk bisa dibunuh. Baru kemudian pendidikan disusul, apa yang bisa punya diarah kerja atau tidak. Berikutnya bisa mengendalikan harga-harga pokok dasar tidak. Baru kemudian disusul kesihatan, pertanian, layanan publik, dan ada yang nilai di sana di bawah itu. Khusus mungkin di Jawa Timur, yaitu menjaga kerumunan antarumat beragama. Saya tidak tahu, berarti kita tanya di satu persen, tapi itu muncul dari sumpah kami di antarum bulan Desember, yaitu akhirnya juga patut untuk diperhatikan oleh para rakyat negara. Sehingga sebenarnya ada berbega tiga hal saja. Fokus di infrastruktur, fokus di aspek ekonomi, dan fokus di layanan publik politik yang ujung-ujungnya adalah memperoleh teras publik. Bapak-Ibu sekalian, waktunya mungkin terlihat gini, saya bercepat lagi, berikutnya. Ini mungkin yang baru saya sampaikan. Mungkin hampir sama dengan apa yang saya bilang soal swing focus tadi. Jadi, ada kenaikan yang signifikan. Variable rasionalitas dalam pemilih. Bapak-Ibu yang lalu, orang masih memperhatikan ketapanan, kecantikan, fisik, tegas. Bahkan sehingga kemudian bapak-bapak dari TNI biasanya punya peluang besar. Eh, sekarang masyarakat kita, pengaruh itu di bagian bawah. Dan yang bagian atas ternyata tetap di bekerja. Dia jujuran. Lalu kemudian, ya di alhamdulillah yang masih ada, ternyata religiositas ini juga meningkat. Dari yang semula tidak penting, sekarang menjadi penting. Bukan berarti kemudian semua calon harus pakai topi yang putih, ya. Tapi religiositas itu harus diterjemahkan dalam konteks di Jawa Timur. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak. Ternyata, pencintraan itu sudah tidak aku lagi di Jawa Timur. Sudah semakin memilihnya, memilihkan, sudah biasa saja. Yang penting, Anda bekerja sungguh-sungguh atau tidak. Anda menunjukkan keantasan atau tidak. Jadi, kalau kemarin kita di JKI Jakarta, pencintraan itu masih salah dia menggapungkan. Eh, tidak aku di Jawa Timur. Jadi, para calon mohon bioplinik saja. Biasa-biasa saja. Bahkan ketika saya tanya, sebenarnya kalau ada calon itu tampil dihadapan para pemilih Jawa Timur, pakai jas atau pakai badik. Nah, nomor satu yang dipilih itu ternyata tidak seperti yang saya pakai. Jadi, saya pakai karena kan dipintar aritur. Dia pakai jambat fakultas, supaya pada budaya sejumlah, jodoh, ya. Ya, sudah saya menurut ini. Tapi, betul-betul, saya sungguh. Ya, ternyata yang dipilih itu adalah kakian badik. Nah, itu artinya bahwa pemilih yang sederhana, pemilih yang kelihatannya tidak berbewa-bewa. Itu akan lebih banyak memperoleh espor. Next. Ini yang paling penting, Bapak-Ibu sekalian, sweet quarter, prediksi saya. Setelah debat kandidat, mungkin, mungkin ya, mungkin yang bisa bergerak dengan 25 persen. Maka, yang patut di belas pada itu ada dua masa tenang dan hari-hah. 11 persen di hari-hah itu besar. Maka, saya selalu mengawatirkan jalan-jalan pesta demokrasi Jawa Timur, yang sudah disambut, gegar, gemi, tahu seluruh masyarakat. Termasuk masyarakat Kepulauan Jawa Timur ini nanti, disalahgunakan pada hari-hari itu terkait dengan uang barang dan jasa. Terus terang, Bapak-Ibu sekalian, kami melalui dosa yang besar di Madura itu. Setelah waktu ini dianggap mencetelai demokrasi, padahal Bapak-Ibu lihat, pemilihan kepala desa itu paling demokratis di soal timur ya, di Madura. Ini kan kita ada, pemilihan utara yang digunur, kenapa tidak sama? Nah, itu kan kemudian kami ini sedang berusaha, Bu Kofifu aku yang mengalami panjang soal itu, maka sekali lagi, izinkan kami mohon bantuan. Angka 20% khusus dari wilayah Madura pada hari-hari ini, coba lah kita antisipasi bersama-sama, sehingga besta rakyat yang kita dijam-jamkan tadi, menjadi BIPP Stadion pasien, bermakna. Mesan saya yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, melalui forum yang berhormat ini, next, yakinlah, oh ini masih ada satu ya, ini penting bagi kita semua, jadi penting dalam konteks kekinian ini, kita memuaskan ada satu, bahasa negatif, yaitu pasukan sosmed yang terus mengadu-adu isu pertentangan konflik batin masyarakat Jawa Tumur, yang kedua, vote balik, dan yang ketiga adalah, pelaku-pelaku political engineer, atau political entrepreneur, yang segera secara profesional, memanfaatkan situasi diperikayasa penugian rakyat, yang terlindungan oleh arah dan ikinan mereka. Bapak-Ibu sekalian, ini mohon bisa diri sahih yang takdir, next, bukan pesan tidak hanya pemiripan juga, tapi saya pikir kepenangan sesungguhnya, itu selalu ada, apa di hati dan ikinan masyarakat. Karena itu tempuhlah jalan baik dan elegan, jangan tergoda untuk kepentingan berikut sesaat, yang Bapak-Ibu akan dicatat, di dalam haji dan pikiran masyarakat Jawa Tumur, sebagai calon yang menghadapkan segala-galanya. Terima kasih, bila ikan-bila ikan-bila, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Surawakim.as, bukan Amerika Serikat ya, Abduh Solak. Abduh Solak, terima kasih Pak Surawakim. Dengan isin Universitas Tundur Jaya Madura, perwakilan dari Madura yang beliau sebutkan, dan memang sangat penting sekali, diperhatikan oleh para calon gubernur, dan juga para calon wakil gubernur di Jawa Timur. Ini kita lanjut dengan respon dari beliau ke-2, atau iklan dulu, saya tawarkan. Iklan dulu ya, kita akan iklan dulu, dan Bita Muslim, berkisah Solakusim TV, kita akan kembali, dalam wawasan bangsa, setelah tidak berwarna berbicara.